Mantan karyawan Batavia Air mendatangi manajemen Batavia Air menuntut pembayaran pesangon. Sementara asosiasi perusahaan penjual tiket penerbangan dan asosiasi tour dan travel biro penerbangan rugi sampai 20 miliar rupiah karena belum mendapat penggantian uang deposit. Karyawan Batavia Air yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin siang meminta kejelasan nasib mereka ke manajemen dan kurator yang ditunjuk pasca Batavia Air dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat selasa lalu. Namun kantor Batavia Training Center di pergudangan Bandara Mas tertutup rapat. Tidak ada satupun manajemen yang bisa ditemui. Saya tidak mengerti kurator, tidak mengerti pengadilan, tidak mengerti apa. Saya mengertinya manajemen Batavia. Saya harapannya hak dan kewajiban ditenuhi. Pilot Batavia Air tidak hanya berdampak pada maskapai tersebut. Lebih dari 1.800 agen travel yang tergabung dalam asosiasi perusahaan penjual tiket penerbangan dan asosiasi tour dan travel Jakarta rugi sampai 20 miliar rupiah. Nilai ini belum mencapai kerugian seluruh Indonesia yang disinyalir bisa lebih dari 25 miliar rupiah. Asita dan Astindo berencana melaporkan hal ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan meminta bantuan anggota DPR untuk menyelesaikan pengembalian dana. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Tangerang, Banten dan Jakarta.